Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adem Ulyana umur 17 tahun Saya dari SMK Minto Kisah Kota Banjar, Jawa Barat Ya halo selamat siap pemirsa Apa kabar anda hari ini? Senang sekali bisa bertemu Dengan saya Adem Ulyana Beberapa menit ke depan akan menemani anda Dengan sejumlah informasi yang menarik terkini Dan juga terpercaya Pemirsa bersama saya Adem Ulyana Ikuti berita serengkapnya Pemirsa setelah jangka panjang COVID-19 Yang telah menanda Jawa Barat Kini muncul lagi penyakit baru Yang sangat bersahkan bangga Jawa Barat Yaitu penyakit hepatitis akut misterius Hingga kini Hingga kini wabah hepatitis akut misterius Menjangkiti anak telah menjadi Mewapunah bukan di dunia Dugaan kasus hepatitis pada anak ini Di Indonesia mencapai 14 kasus yang telah tercatat Hingga 17 Mei 2022 Sejumlah ahli kesehatan menduga Penyebab dari penyakit ini Salah satunya adalah non-COVID Atau efek panjang dari non-COVID-19 Meski begitu hal ini dibantah oleh ketua satgas COVID-19 Ia mengatakan kebanyakan dari pasien hepatitis misterius ini Justru dalam kondisi yang sehat Ketua satgas menjelaskan Dari sembilan anak yang terbapar hepatitis misterius di Alabama Amerika Serikat Tidak satu pun dari mereka yang memiliki riwayat Ia juga menyebut sejumlah data Sementara ia menunjukkan bahwa Angka kejadian non-COVID pada anak jarang terjadi Dalam penjelasannya Ketua satgas juga menegaskan kasus hepatitis yang diketahui Di Indonesia juga diketahui negatif COVID-19 Hingga kini Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu penyebab penyakit ini Termasuk kemungkinan adanya virus baru yang belum diketahui Ada juga kemungkinan penyakit misterius ini dapat menular melalui udara Salah satu teori yang populer adalah Bahwa kasus ini disebabkan oleh adenovirus Jenis virus yang umumnya hanya menyebabkan pila Beberapa peneliti lebih menyebut bahwa adenovirus Pada anak-anak yang sebelumnya telah terinfeksi COVID-19 Memicu serangkaian peristiwa yang menyebabkan respon imun yang menyerang hati Sebagai mana dilaporkan oleh Seoul China Pornikos Hepatitis akut misterius Bukan tipu penyakit yang tiba-tiba muncul dan langsung parah Ada tiga tahap gejala yang akan dialami hingga penyakit ini benar-benar ke tahap parah Tahap awal yakni Anak mengalami sakit perut, mual, muntah, hingga diare Kemudian gejala lanjutan yakni Saat anak mengalami penyakit pekuning yang biasanya dimulai dari mata yang mempunyai Dan hingga ke seluruh tubuh Terakhir adalah tahap lanjutan parah Pada tahapan ini kondisi anak sudah benar-benar berburuk Demikian dari saya Mari jaga protokol kesehatan Jangan lupa 5S Saya Adil Niyana, pamit, mundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!